Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai youtube Ketemu lagi dengan saya Nurani Suwarto Untuk hari ini saya ingin Berbagi resep Yaitu gulai ikan tongkol Membuatnya sangat mudah sekali Dan rasanya sangat enak Ini kuahnya sangat berempah Dan juga membuatnya Sangat mudah, cocok juga Buat ide menu sehari-hari Untuk bagaimana cara membuatnya Semak terus ya videonya Dan untuk bahan-bahan yang sudah saya siapkan Ini ada ikan tongkol Ini semuanya 1 kg ya teman-teman Kemudian saya potong Sedang atau beberapa bagian Kemudian saya suci bersih Dan saya tiriskan Untuk step yang selanjutnya Ini saya akan membuat bumbu halusnya Ini ada serai 2 batang yang sudah saya potong-potong Kemudian ada lengkuas 1 ibu jari Sama saja ya, ini sudah saya potong-potong Kalau lengkuas dan juga serainya dihaluskan ini Rasanya lebih enak ya teman-teman Kemudian ada bawang putih 6 siung Yang ukuran besar Kunyit 1 ruas jari Jahe 1 ruas jari Kemudian saya tambahkan juga cabai merah keriting 6 buah Ini untuk tingkat keberdasannya Sesuai selera ya teman-teman Nanti juga saya akan tambahkan cabai rawit utuhan ya Kemudian ada bawang merah Bisa menggunakan 8 siung ya teman-teman Karena ukurannya kecil-kecil Jadi saya tambahkan agak banyak ya Kemudian merica butiran 1 sendok teh Kalau tidak ada merica butiran Boleh juga yang merica bubuk ya Kemudian ada ketumbar 1 sendok makan Dan juga kemiri 3 butir yang sudah disangrai Untuk step yang selanjutnya Ini saya sudah siapkan teflon Kemudian beri sedikit minyak Lalu minyaknya saya panaskan ya Setelah beberapa saat Ini minyaknya sudah panas Saya masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi ya teman-teman Kemudian ini diaduk-aduk Sampai tercampur merata Ini waktu memasaknya Saya menggunakan dengan api sedang ya teman-teman Ini saya aduk-aduk Kemudian tumis bumbu Sampai kadar airnya menyusut ya Soalnya tadi saya waktu Menghaluskannya ini Saya tambahkan dengan air ya Ini kadar airnya sudah mulai menyusut Lalu saya tambahkan Daun jeruk 3 lembar Dan daun salam 3 lembar Kemudian diaduk-aduk ya Sampai tercampur merata Dan masak bumbu Sampai benar-benar matang Dan juga mengeluarkan aroma wangi ya teman-teman Supaya tidak bau langu Atau bumbu mentah ya Ini saya aduk-aduk terus Supaya tidak gosong Kemudian saya tambahkan juga dengan cabai rawit utuh ya Ini untuk banyak sedikitnya cabai rawitnya Sesuai selera ya teman-teman Kalau tidak suka cabai rawit utuh Boleh juga di skip ya Kemudian ini diaduk-aduk Setelah beberapa saat ya teman-teman Ini bumbunya sudah benar-benar matang Kemudian saya masukkan Ikan tongkol Ini ikan tongkolnya sudah Saya bersihkan ya teman-teman Ini sebenarnya saya menggunakan 1 kg Kemudian diaduk-aduk Supaya tercampur dengan bumbu Setelah tercampur merata dengan bumbu Saya tambahkan Santan encer 400 ml Setelah ditambahkan dengan santan Kemudian saya aduk-aduk ya teman-teman Supaya tercampur merata Dengan bahan bumbunya Kemudian masak sampai Santan mendidih dan juga berkurang Maaf ya teman-teman Waktu menambahkan gula garam dan penyedapnya Tidak kerekot Dan ini setelah beberapa saat ya teman-teman Santannya sudah mendidih dan juga menyusut Lalu saya tambahkan santan kental 200 ml Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman Yang sudah mendukung channel saya Yang belum subscribe Subscribe ya Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya Agar setiap video ada notifikasinya Dan insya Allah ada menu-menu dan resep setiap harinya ya Ini ya teman-teman Setelah beberapa saat Ini santannya juga sudah mulai menyusut ya Dan jangan lupa untuk dites rasa Apa yang kurang boleh ditambahkan Gula garam dan penyedapnya Karena setiap orang itu mempunyai rasa dan selera masing-masing Ini setelah matang Kemudian akar dan siap untuk disajikan Dan ini hasilnya ya teman-teman Gulai ikan tongkol Membuatnya sangat mudah sekali ya teman-teman Dan juga praktis Ini bumbunya sangat berempah sekali ya teman-teman Ini enak banget Cocok juga buat ide lauk sehari-hari Saya ucapkan terima kasih Buat teman-teman yang sudah nonton video saya Sampai akhir Selamat mencoba dan happy cooking Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video katu Sampai jumpa di video katu Sampai jumpa di video katu